Anies mengetahui bahwa satu-satunya kunci agar dia bisa berlayar untuk saat ini adalah dengan berpasangan dengan AHY. Tapi sayang hal tersebut tak kunjung terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk beroposisi dengan Jokowi. Dan ini adalah sebuah jawaban mengapa sampai detik ini wakil presiden dari Anies Baswedan belum kunjung di putuskan. Bagaimana jika ternyata Surya Paloh dan AHY ini sebenarnya adalah suruhan Jokowi untuk mengisolasi Anies Baswedan agar dia gagal berlayar? Mungkinkah ini sebenarnya yang terjadi? Apakah ini konspirasi atau sesuatu yang sesimpel strategi politik belaka? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Persetuan antara Nasdem dan Demokrat yang suam-suam kuku, itu yang disitilahkan Pak Jokowi, tentang politik di hari-hari belakangan ini semakin nampak dan menegang. Kian hari, kian mendekati ke waktu pendaftaran Capres dan Cawapres di bulan Oktober nanti. Seakan-akan dua partai ini saling menyandra dengan ketentuan dan permintaan mereka. Maka kita akan lihat, betulkah teori saya tadi? Kartu pertama dari kartu The Tree of Coins. Semua akan tahu bahwa apa yang terjadi dalam politik ini adalah langkah yang sudah melalui banyak sekali pertimbangan dan juga masukan dari orang-orang yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini dibahasakan dengan panggung depan dan panggung belakang dalam politik. Seperti mengutip teori tentang seni teater. Anies Baswedan hari-hari ini merasa serba salah. Anies mengetahui bahwa satu-satunya kunci agar dia bisa berlayar untuk saat ini adalah dengan berpasangan dengan AHY. Karena tidak ada calon wakil presiden lain yang elektabilitas dan popularitasnya semoncar AHY. Tapi Surya Paloh atau Nasdem disini menolak. Walaupun tidak secara terang-terangan, tapi seakan-akan menyatakan bahwa jika Anies berpasangan dengan AHY, maka ini semua akan sia-sia. Semua perjuangannya mendeklarasikan Anies jauh-jauh hari ini akan menguap begitu saja. Karena menurut teori dan juga survei, kelemahan Anies Baswedan ini adalah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia boleh kuat di daerah Jawa Barat dan beberapa daerah di Sumatera. Tetapi mengakui sisi Jawa Tengah dan Jawa Timur, memerlukan calon wakil presiden yang memiliki warna Islam yang nasionalis. Dan AHY ini memiliki para pendukung dan simpatisan yang beririsan dengan pendukung dan simpatisan Anies Baswedan. Yang artinya disini tidak akan ada akuisisi pemilih baru, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka bisa dipastikan mereka berdua ini berusaha memperebutkan Anies Baswedan. Dan Mas Anies ini ada di tengah-tengah. Nah lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah jika Mas Anies disini sampai harus meninggalkan salah satu di antara keduanya, maka akan auto-fail, gagal untuk nyapres. Kapalnya ini urung berlayar. Nasdem dan Demokrat ini sama-sama memiliki kursi yang berpengaruh di dalam parlemen. Dan jika Mas Anies ini gagal, menyenangkan salah satu di antara keduanya, maka sebenarnya ini akan sulit untuk bisa berlayar dan maju menuju ke konsultasi yang sesungguhnya nanti. Atau paling tidak dia harus mencari menambal kekurangan suara dengan menarik partai lain untuk persatuan Indonesia. AHY betul seorang ketum dari partai yang besar. Tapi partai Demokrat ini diketahui telah menjadi oposisi selama 9 menuju 10 tahun. Yang otomatis mereka pasti tidak akan memiliki cukup amunisi untuk bersaing di 2024 nanti. Apa yang mereka miliki adalah popularitas dari AHY yang pernah mengikuti pencalonan yang sebelumnya. Tapi memang sangat disayangkan ternyata memiliki basis pemilih yang sama dengan Mas Anies Baswedan. Sehingga sudah bisa dipastikan di atas kertas, jika mereka berpasangan, maka kecuali terjadi keajaiban atau kecurangan, maka akan sulit untuk memenangkan pasangan yang satu ini. Ini mau satu putaran atau dua putaran pun. Suriapalo sudah berusaha untuk mencari siapa cawapres yang bisa mendampingi. Nama-nama seperti Kofifa, Yeni Wahid. Hingga tersiar kabar Bu Susi, yang padahal sebenarnya tidak di sini, berusaha untuk disandingkan dengan sosok Anies Baswedan ini. Tapi sayang hal tersebut tak kunjung terjadi. Karena tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk beroposisi dengan Jokowi. Maka hanya tersisa nama-nama yang mungkin di sini kurang moncar seperti Aher. Yang tentu saja akan lebih mustahil lagi dipasangkan dengan Mas Anies. Perlu satu sosok berlatar belakang PKB, NU, atau Islam Nasionalis untuk bisa bersanding agar bisa meraih suara lebih luas lagi. Dan ini juga diikuti dengan fakta bahwa Mas Anies sekarang mulai safari lagi. Yang kemarin sempat terhenti sejak kasus Johnny G. Plate itu terjadi. Politik is the art of possibility. Dan kalau ternyata pun ini yang saya katakan adanya sebuah konspirasi. Bahwa dua orang ini itu diutus oleh Jokowi, itu mungkin saja untuk terjadi. Karena sangat mungkin mengingat politik di hari-hari sekarang ini sulit untuk membedakan mana yang akan setia dan mana yang akan berpindah atau berkhianat. Terakhir kita saksikan Budiman Sujat Miko, yang jelas-jelas di sini berbeda kutub dengan Prabowo Subianto. Keluar dari PDIP dan terus kemudian menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dan terpaksa harus menanggung akibat dikeluarkan dari partainya ini. Maka sangat mungkin bahwa apapun yang dilakukan, ini adalah sebuah upaya yang dikirimkan oleh lawan politik untuk menutup jalan yang akan dilakukan oleh pesaing. Maka dari itu masuk akal jika Pak Surya di sini sejak awal langsung mengamankan Mas Anies dengan mendeklarasikan sebagai calon presiden usungannya. Sebenarnya mungkin saja Pak Surya ini sudah tahu, kalau nggak akan ada yang mau untuk menjadi calon wakil presidennya, mustahil seorang politisi sebesar Pak Surya ini tidak mengetahui hal tersebut tadi. Masa iya dia ini salah pembisi? Jadi kalau menurut saya lebih mungkin kalau beliau ini sebenarnya mengusung Mas Anies untuk mengetahui gerak-geriknya. Agar setiap langkahnya ini bisa terukur dan bisa direncanakan penanggulangannya. Karena seperti kita tahu, Mas Anies Baswedan ini adalah radikal bebas dalam politik di Indonesia. Tidak memiliki partai bergerak sendiri dan memiliki jaringan masa yang cukup fanatik dan kuat. Maka jika kemarin tiba-tiba Pak Surya berbalik arah, saya pikir ini adalah sebuah tawaran politik dari Pak Jokowi yang mungkin saja tidak bisa ditolak, walaupun dalam perjalanannya dia mungkin akan dicap sebagai seorang pengkhianat. Betulkah itu? Coba tulis pendapat kalian di bawah sini. Dan mustahil juga, seorang Agus Harimurti Yudhoyono yang dibantu oleh ayah handanya, mantan presiden Republik Indonesia ke-6, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, tidak bisa menghitung langkah politik yang akan dilakukannya kelak. Mereka mengetahui bahwa menjadi oposisi selama ini mengorbankan banyak sekali tenaga biaya dan ini saatnya untuk balik moda lagi. Untuk bersatu dengan PDIP sangat tidak mungkin. Untuk bersatu dengan partai-partai yang lain yang juga ya oposisi atau tidak memiliki kans untuk bisa mengangkat partai mereka, ini juga sangat sulit. Sebagai seorang militer, saya yakin ini bisa jadi sebuah strategi politik untuk mengamankan partai mereka dan memastikan mereka akan tetap melenggang dan tidak menjadi oposisi di pemerintahan yang berikutnya. Maka untuk lebih meyakinkan, terjadilah sandiwara-sandiwara yang kemarin terjadi. Seperti upaya pengambil alihan yang diduga dilakukan oleh KSP Muldoko, serta mungkin saja pengungkapan Johnny G. Plate untuk meyakinkan pihak Anies Baswedan jika Nasdem ini memang sudah keluar dari Kabinet Pemerintahan. Dan hal seperti itu sangatlah mungkin terjadi. Dan ini adalah sebuah jawaban mengapa sampai detik ini Wakil Presiden dari Anies Baswedan belum kunjung diputuskan. Tapi jika ternyata nantipun akhirnya diputuskan dan harus bersama AHY, maka sebenarnya semua jalan sudah ter-cover. Pintu keluar sudah tertutup. Maka akan lebih mudah untuk membuat Anies Baswedan ini kalah di putaran pertama. Karena pasti akan sulit mengakuisisi suara yang memang sudah terpetakan kepada suara Islam nasionalis. Yang jelas lebih banyak dibandingkan Islam fundamental yang baru saja naik sejak pilkada DKI kemarin. Dan dengan upaya ini, dengan sebelumnya didahului upaya Pak Jokowi yang memasukkan Pak Prabowo dan juga Mas Sandi Yaga Uno untuk masuk ke dalam kabinetnya, ini akan mengakhiri kalau anak-anak zaman sekarang damage yang ditimbulkan oleh politik identitas yang terpaksa kemarin itu dilakukan oleh pendukung dari Mas Anies dan didiamkan saja oleh beliau. Ini untuk hilang selama-lamanya dari muka bumi pertimu. Dan dengan ini semua, maka bisa saja terbukti bahwa strategi kuda Troya dari Pak Jokowi ini memang sedang terjadi saat ini. Dan kalaupun ternyata teori saya ini terbukti salah, bisa saja di awal Pak Surya dan AHY ini awalnya memang bertujuan untuk menang. Tapi ternyata kondisinya tidak seperti yang diharapkan. Maka mau tidak mau, yang bisa mereka lakukan adalah melakukan skenario yang tadi saya ceritakan, yaitu kembali ke Pak Jokowi. Menahan egonya dan menyerahkan semuanya kembali dan terus kemudian menurut untuk mengikuti ke arah mana Mas Anies ini harus diarahkan. Dan saya melihat suhu politik di Indonesia akan semakin panas di bulan September. Kan banyak kejadian-kejadian viral, banyak tikungan-tikungan yang tidak terduga, dan penyeberangan-penyeberangan yang tidak akan disangka. Tapi apapun itu, upaya untuk mengisolasi langkah Anies Baswedan dan pergerakan Islam fundamental di Indonesia, ini jelas ada dan akan menunjukkan puncak keberhasilannya di pemilu tahun depan ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Seperti apakah negara Indonesia yang berdasar Pancasila, tapi merupakan negara dengan pemeluk agama Islam yang terbesar seluruh dunia? Apakah pemberlakuan syariat, gerakan-gerakan Islam fundamental dan politik bernafas serupa, ini memang memiliki tempat di Nusantara ini? Coba tuliskan pendapat kalian di bawah sini. Terima kasih atas atensinya, dan kita lihat apa yang akan terjadi di bulan depan sebelum bendaftaran Capres dan Cawapres yang akan berkompetisi di bulan Februari 2024 nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.